Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat channel saya NSIT Pada kesempatan kali ini Saya akan sharing tutorial Cara menaikkan tulisan Ke halaman sebelumnya Kenapa Sering kali ketika Mengerjakan Microsoft Office Word Di halaman Microsoft Office Word ini Sobat-sobat Ketika sedang menulis tulisan ini Pada sampel ini Sobat-sobat Pada program ini Itu tidak naik ke halaman sebelumnya Kenapa demikian Kalau kita coba praktekkan Kalau kita coba Geser ke Kita coba naikkan ke halaman sebelumnya Misal ini ya Ini kan Jaraknya ini masih jauh nih Ini seharusnya terisi dengan tulisan Namun Ketika kita coba untuk dinaikkan ke atas Ini tidak bisa nih ya Kenapa demikian Saya coba geser nih ya Oke Saya coba Geser ke bawah lagi Untuk memastikan Sobat-sobat ya Untuk memastikan Ini kita naikkan ke atas Tuh Tidak mau tuh Tidak mau tuh Nih Kita coba naikkan lagi Nah ini tidak mau ini sobat-sobat Kenapa demikian Ya Oke Saya coba cari lagi nih Kenapa Terjadi demikian Ini kan Sering mengalami Kayak gini nih Nah ini Tidak elok ini Ya Artinya membuat tulisan itu Tidak bagus Begitu juga dengan ini nih Sepertinya juga Demikian Oh ini masih bisa Oh tidak bisa juga ya Oke Malah ini malah mengalami Tidak sempurna programnya Oke Saya coba cari lagi ke bawah Sobat-sobat ya Oke Kita cari tulisan yang bergeser ke bawah Nah ini Ini seharusnya di halaman kosong ini Ini seharusnya Kelanjutannya dari Nomor 2 Ya Ini berubah Angka romawi Sobat-sobat Nah ini Sobat-sobat Disebabkan karena Ada Posisi Halaman Pembagian halaman itu masih aktif Istilahnya Bricks Istilahnya Bricks Oke Kita lanjut Nah ini nih Jadi kita coba geser Pake Bispace Disini sobat-sobat ya Oke Kita coba geser Nah seperti ini Tuh Malah ini mengapus santri Ya Kata santri Oke Saya kembalikan lagi Nah caranya sobat-sobat Kita itu Klik menu view Lalu kita arahkan pada Icon draft Draw view Kita cari Ya Nah ini masih ada Tidak ini Jadi sepertinya Kena hapus semua Sama saya ya Oke Session breaknya Sepertinya sudah Saya hapus tadi Oh ini Ini Oke Kita klik delete Klik tombol delete Yang ada di keyboard Nah seperti ini Tuh Sudah Bergabung ya Ke atas ya Kita nambah titik Lalu kita klik enter Nah seperti ini Kita coba cek Print layout dulu Nah seperti ini Nah ini sobat-sobat Sudah Bergabung ke atas nih ya Oke Yang asal mulanya Ada di halaman 23 Sekarang sudah posisi Di halaman 22 Ya Tuh Oke Kita cari lagi Ke bawah Khawatir ada Tulisan Nah ini Ini Ada lagi Pancasila Berikutnya Nah ini seharusnya Ketuan dan yang Mesa ke manusia yang adil Dia berada Nah ini posisinya Berada di sini nih Berada di sini seharusnya Nah ya Berada di sini Oke Kita klik menu layout Nah maaf view Kita klik icon drive Seperti ini Ya Nah kita cari Section breaknya Nah ini kita hapus nih Sobat-sobat Kita hapus Yaitu dengan cara Klik tombol Yang ada di keyboard Yang ada di keyboard Ya Oke Selanjutnya kita coba cek Normalkan kembali Nah Seperti ini Seperti ini sobat-sobat Mana ya tadi ya Kita cari Cari Kita cari Pancasila Oke Nah ini Oke Alaman berapa ini ya Saya tadi lupa Tidak Menandai Bahwa ini halaman berapa Itu ya Oke Alaman 31 Ingat sobat-sobat Alaman 31 Alaman 31 Oke Kita coba Apakah benar Oke Nah Nah benar nih sobat-sobat ya Nah ini baru mau ini Ke atas ya Karena disebabkan Ada Ada Season breaknya yang masih aktif Oke kita cari lagi Oke sobat-sobat Untuk memastikan Ya Untuk memastikan Bahwa tulisan itu Kenapa tidak bisa naik Ya Oke Karena disebabkan Adanya season break yang masih aktif Oke Kita cari lagi Ada gak ini tulisan ini Kita kan sedang buat karya imnya Sedang buat skripsi Sedang buat tesis Sedang buat jurnal Sedang buat apa lagi ya sobat-sobat Makalah Terus apalagi ya Sedang buat tabloid Oke Sepertinya tidak ada ya Kita otakik nih sobat-sobat Kadang-kadang jengkel Kalau tulisan tidak bisa dinaikkan Itu kadang kalah jengkel ya sobat-sobat ya Jengkel sekali Oke Sepertinya sudah normal semua sobat-sobat ya Sudah normal semua ini Kembali Nah ini sepertinya ini Ini Nah ini ada ini sobat-sobat ya Nah ini yang pertama tadi Oke Ini yang pertama tadi sobat-sobat ya Alaman 21 diingat sobat-sobat Ini posisinya masih di alaman 21 Nah kita Klik draft Seperti ini Ya Lalu kita Geser nih Nah session breaknya ini kita hapus Kita hapus seperti ini Lalu kita klik delete Nah maka dia akan mau Kita klik enter satu kali Karena bentuknya program sobat-sobat ya Saya kira cukup sobat-sobat sampai disini Semoga bermanfaat sobat-sobat Sampai jumpa Tutorial berikutnya Jangan lupa sobat-sobat untuk subscribe, like, dan komen Dan share sebanyak-banyaknya Kepada teman-teman atau sobat-sobat Dari Sabang sampai Merauke Salam cerdas Pasti bisa